KOMISI 4 DPR RI mendorong dilakukannya operasi pasar serta sinergi yang baik antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan dan Bulog dalam pengadaan bahan pokok dan stok beras untuk menstabilkan harga bahan pokok dan beras di pasar. Anggota KOMISI 4 DPR RI Suleiman Hamzah mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan stok, sembako, dan beras yang selalu terjadi diperlukan adanya sinergi yang baik antara Kementerian Pertanian dan Perdagangan serta Bulog karena selama ini dinilai belum tercipta dengan baik. Berkali-kali saya bicara tentang sinergi antara Kementerian ini, ini dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat sehingga langkah-langkah yang diambil untuk penanganan itu lebih pasti. Statement Menteri Pertanian bahwa dalam beberapa bulan ke depan stok kita aman dan kemudian ternyata bahwa memang dari Kementerian Perdagangan juga mengambil langkah untuk mengimport beras, ini dalam rangka mengisi kekosongan. Menurut Suleiman Hamzah, peran Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan serta Bulog harus dapat bersinergi dalam menjaga pasokan stok dan stabilitas harga beras dan bahan pokok di pasar. Suleiman Hamzah juga menambahkan pentingnya dilakukan operasi pasar apabila terjadi lonjakan harga sembakau atau beras di pasar untuk menekan dan menstabilkan harga. Bila ada sesuatu seperti kejadian saat ini dengan harga melonjak, itu bisa segera diadakan operasi pasar sebagaimana biasanya. Ini sudah disetting bagus sebetulnya, tinggal bagaimana sinergi ini terbangun. Saya kira itu ke depan langkah-langkah itu yang harus diambil. Tidak bisa jalan sendiri sendiri. Zikri Ritwan, TVR Parlemen melaporkan.